Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Koli Faturahma Saat ini saya sedang berada di Launching RS Daerah Ketapang Dimana pada kegiatan pada hari ini Dilancing langsung oleh Bapak Bupati Sampang Haji Selamat Jun Dan saudara bagaimana kegiatan untuk hari ini Berikut adalah cuplikannya Pada kesempatan ini Kita bisa bersama-sama hadir Dalam rangka Konsing Rumah Sakit Daerah Ketapang Dan puncak peringatan ke-56 Hari Kesehatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tentunya Salam Ustaz Salam semoga tercualimpahkan Kepada cujungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berserta keluarga dan sahabat sahabat-sahabatnya Tentunya Tentunya kami sebagai Kepala Daerah Kepala Daerah Kepala Daerah Kepala Daerah Kepala Daerah Sampang Di awal sumber pendananya kita kebingungan Jadi Tentunya Peralatan pun tidak maksimal Kenapa saya katakan Karena tidak pernah Ada komunikasi Dan disitu ada ego sektoral Di antara kita Ada ego sektoral Di setiap OPD kita Ada ego sektoral Antara rumah sakit kita Akhirnya Disitu banyak kepentingan-kepentingan Saya tidak ingin Rumah sakit ketapang Seperti Saudaranya Kita ini saudara Kita ini butuh Kebersamaan Bagaimana kita hadir Kepada masyarakat kami Tentang pelayanan rumah sakit Tentang pelayanan kesehatan Kalau saya dengar tadi Yel-Yel Atau statementnya dari Merjemir rumah sakit ketapang Insya Allah Mereka akan bekerja Pakai hati Akan bekerja Setulis hati Tadi kita Waktu menyanyikan Sampang hebat Ada salah satu Apa 6 liriknya Pelayan rakyat Diutamakan Pelayanan Yang puskesmas Juga begitu Singkatan Bukesmas itu Pusat kesehatan Masyarakat Dan sampai Masyarakat Berasumsi Bahwa ketika Pelajaran Bukesmas Diabaikan Malah masyarakat Berasumsi Bukesmas itu Apa namanya Pelayanan Apa Pusat kesehatan Masyarakat Punya Punya Keinginan Rumah sakit Beda Dengan yang lain Ya Karena Ini baru Kita launching Tentunya Masih segar Jangan sampai Ada konflik Kepentingan Nanti Menyasiap Melayani Pakai hati Belak-belak Dan seterusnya Nanti saya Cek Dan 2 malam Tidur Contoh Di rumah sakit Sebelah Orang saya Sudah masuk 3 jam Yang sebelumnya Bilang sidat Buru-buru Bangun Cuci muka Saya tahu Tidak boleh Karena ini Amanah Yang sudah Amanahkan Kepada kita Tentunya kita Wajib Menjalani Amanah ini Dengan Baik Kemarin kita Juga pernah Singgung juga Ketika ada Acara Diklat Nakes Di PKPRI Saya sebutkan juga Saya tidak bicara Dokter yang lain Tidak Takut sakit hati Nanti Saya cuma Setiap Hari Di ruang makan Kadang-kadang Anak saya Sambil migit saya Dokter juga Tinggal persiapan Nanti S2 nya Eh Mohon maaf Spesialisnya Saya katakan Kanak saya Nak Saya katakan Nak Dokter itu Nggak boleh Sombong Mohon maaf Dokter ini Nggak Ini nggak Sombong Anak saya Saya bilang Jangan Mentang-mentang Kamu Punya titel Dokter Punya Ilmu Medis Terus Kamu merasa Bisa menyembuhkan Tidak Kita ini Semua Perantara Yang bisa Menyembuhkan Seseorang Itu Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Semua Perantara Orang Kadang-kadang Dukun Bisa menyembuhkan Lewat Perantara Dukun Ada Pongkong Alternatif Bisa sembuh Juga Kok Bukan Karena Kita Atau Anak Kita Waktu itu Saya ngomong Anak Saya Jangan Mentang-mentang Punya ilmu Medis Terus Mensetnya Profit Orang Cuma mencari Uang Tidak Boleh Saya bilang Haram Uang Bapaknya Tidak Minta Apa-apa Saya Kasih Tahu Anak Saya Kayak Begitu Karena Bukan Ilmu Yang Menyembuhkan Tapi Pelayanan Keikhlas Yang Bisa Menyembuhkan Atas Bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Obatnya Sama Kadang-kadang Tapi Yang Satu Malah Enggak Sembuh Sembuh Yang Satu Kadang-kadang Sugestinya Ada Ini Dokter Baik Pelayanan Bagus Datang Belum Berobat Berduduk Sudah Sembuh Ada Ada Kan Kayak Begitu Maka Saya Katakan Mohon Maaf Kepada Manajemen Rumah Sakit Tapang Mungkin Kalau Di Rumah Sakit Sampang Sudah Dengar Oman Saya Mungkin Banyak Kejadian Kemarin Saya Dateng LSM Ada LSM Meninggal Gara-gara Banyak Masalah Pasien Datang Ini Kalau Pelayanan Baik Tadi Disebukan Santun Dengan Keramahan Insyaallah Akan Menambah Atau Menjembuhkan 30% Daripada Penyakit Yang Diderita Akan Menjembuhkan 30% Dari Penyakit Yang Diderita Kalau Pelayanan Diabaikan Dicuekin Datang Dulu Pak Dulu Pak Dulu Pak Dulu Pak Ntar Pak Kadang-kadang Main Handphone WA Dari Suaminya Suaminya Di Surabaya Atau Istrinya Di Surabaya Di WA Terus Suami Saya pakai Dokter Bingung Karena Di WA Terus Sama Istrinya Sementara Dia amanah Yang di Surabaya Kewajiban Saya bilang Dok Nyari Kewajiban Baru Di Sampang Bagaimana Kita Memaksimalkan Pelayanan Di Rumah Sakit Ketapang Ya Kita Bantu Nanti Ya Komunikasi Dengan Rumah Sakit Kita Ini Sama Saudaranya Masa Saudara Sama Sama Saudara Kok Kayak Gak Akur Repot Tidak Boleh Ada Kelompok Kelompok Baruan Di Rumah Sakit Sampang Ada Tiga Kelompok Disana Disini Gak Boleh Mana Pak Direktur Yang Baru Atau Pak Kapal Rumah Sakit Pak Sini Ikut Gak Boleh Ada Kelompok Kelompok Nanti Saya Cek Sebulan Lagi Tiga Bulan Lagi Saya Cek Dalam Dua Malam Jangan Sampai Nanti Statemennya Salah Malah Cuma Akal Akalan Lagi Aja Jadi Tipu Lagi Aja Saya Harap Kedepan Rumah Sakit Ketapang Bisa Muwarnai Madura Yang Kita Cintai Lebih Khusus Sampang Yang Sama Sama Kita Cintai Tentunya Mungkin Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Karena Jam Satu Kami Masih Ada agenda Di Sampang Maaf Apabila Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Akhirun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Selamat Terima Terima Dan saudara, demikianlah kegiatan peresmian atau launching dari RS Daerah Ketapang pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Homi Fatur Rahmah, beserta kru dari Dinas Komunikasi dan Informatika Undur Diri. Sampai jumpa. Terima kasih.